Halo Sobat WKN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Selamat pagi Mbak Juwita, bagaimana? Sehat? Sehat Iya PPKM WFH full ya, kita 2 minggu Kemarin-kemarin kan ini udah live hari ke-8 ya Mbak Juwita ya Iya Ya, kemarin juga teman-teman udah sempat review pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas Tapi ditanyakan lagi dan lagi Kalian kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat lapor dan sosial media ya Mbak Juwita ya Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Mbak Juwita sebelum kita Q&A Oh iya mau disampaikan, ntar aja deh belakangan aja Mbak aku mau nyampein ya Oh iya Oke siap Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Bahkan banyak sekali sampai sebelum live ini masih banyak yang nge-DM saya nih Ini nanya ini nanya itu padahal yang ditanyakan itu sudah kita posting di Instagramnya BKN Banyak pertanyaan yang sebetulnya sudah kita bahas Berkali-kali mungkin ada teman-teman yang kelewatan menyimak atau tidak membaca di pengumuman instansinya Ataupun pengumuman yang BKN Relief Salah satunya ada pertanyaan nih Untuk proses pendaftaran kepanis 2021 apabila sudah selesai pendaftaran Namun lupa mengupload satu dokumen seperti surat ternyataan Apakah sudah dipastikan gugur atau bisa direvisi kembali pada masa sanggah Nah ini mas Ini dua pertanyaan sekali gue sebetulnya ya Mbak Bisa dijelaskan sedikit juga tentang masa sanggah ya Mbak Juwita Oke jadi dokumen yang terlewat untuk di upload Itu memang kita setelah resume tidak ada lagi penguploadan kembali ya Karena di resume aja sebenarnya sudah dibikin cukup effort untuk pelamar Untuk mengecek satu persatu isiannya dan juga dokumennya Kan ada checklist-checklist ya setiap mau ketika mau resume Nah itu tujuan checklist-checklist itu bukannya untuk mempersulit Tapi tujuannya adalah supaya pelamar itu bisa membaca kembali satu persatu Oh nama saya ini Oh saya ini Oh saya isi IPK-nya segini Supaya tidak ada lagi yang terlewat Itu juga ada di dokumen Jadi kita juga di resume itu sudah bisa Sudah ada tombol lihat untuk masing-masing dokumen yang kita upload Setelah checklist itu di Setelah semua centangan itu di checklist Ada lagi pernyataannya Saya menyatakan bahwa saya gini-gini-gini Nah itu Sebagai term and condition ya Kalau kita bisa bilang atau disclaimer Kalau setelah meresum tidak ada lagi perbaikan data Nah Kalau untuk masa sangga sendiri itu Tujuannya adalah Gimana ya Pelamar SSCM ini banyak ya Dari tahun ke tahun itu pelamarnya jutaan Nah untuk satu instansi kadang ada yang Bisa sampai ratusan ribu yang mendaftar Sedangkan verifikatornya Terbatas gitu Jadi Mungkin aja ada kesalahan dari verifikator Ketika memverifikasi Mungkin dia terlewat Atau Karena kan Biasanya Saya cerita lagi ya Biasanya pelamar itu Meresum itu lebih banyak di akhir Di ujung-ujung mereka resume Jadi ketika sudah hampir tutup pendaftaran tuh Banyak yang harus diverifikasi oleh verifikator Jadi Mungkin ada yang kelewat Karena terlalu banyaknya pendaftar Nah itulah tujuan dari masa sangga Ketika Pendaftar atau pelamar di TMS kan Padahal seharusnya MS Itu Digunakan masa sangga Jadi bukan untuk mengupload kembali Atau mengunggah kembali Atau Memperbaiki data yang memang salah di upload Gitu Ya Mudah-mudahan teman-teman paham ya Jadi Salah kita mengetik nama huruf pun Itu juga tidak bisa diubah Apalagi ketinggalan upload dokumen yang berjuta ya Setelah klik resume itu Tidak ada data Ataupun dokumen yang bisa diubah Mau dikurangin Mau ditambahin Itu tidak bisa sama sekali Makanya dari itu Buat teman-teman yang belum mendaftar Belum sampai tahap resume Masih proses input data Mohon untuk berhati-hati Mengetik nama Tanggal lahir dan sebagainya Mohon Tidak Tidak terguruh-guru ya Agar tidak ada kesalahan penulisan Karena itu banyak sekali yang nge-DM Nge-DM saya Ataupun Komen di IG-nya BKN Kak saya salah nama satu huruf Kak tanggal lahir saya Salah tahunnya Aduh itu Banyak banget Udah kita jelaskan juga berkali-kali Kalau sudah sampai tahap resume Tidak bisa Diubah ya Kak Juwita Dan masa sangga itu Teman-teman juga jangan salah pengertian Seperti yang dijelaskan tadi Sama Kak Juwita Bahwa masa sangga itu Ibaratnya jini Kita merasa kita harusnya memenuhi syarat Tapi kita ditemiskan Nah itu Itu boleh digunakan Saat masa sangga Kita menyanggah Kenapa kok saya Tidak memenuhi syarat Bukan untuk Menambah dokumen yang ketinggalan itu tadi Mohon untuk teman-teman Jangan salah paham lagi ya Tentang pengertian masa sangga itu Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak Juwita Oke Oh ini ada pertanyaan lagi nih Dik saya tuh sudah diaktifkan oleh Duk Capil Tapi masih belum bisa daftar Betapun CPNS Gimana tuh Nah ini juga pertanyaan berulang Dari tahun ke tahun Banyak sekali yang bertanya tentang ini ya Dan jawabannya selalu sama Kita itu SSCASN Mengambil data dari Duk Capil Pusat Nah Dari Duk Capil Pusat Jadi mungkin teman-teman Memperbaiki datanya itu di daerah Nah itu belum sinkro ke pusat Mungkin ya Jadi Selalu ada yang bilang Tapi udah sinkro Udah ini Tapi datanya bahkan dari Dat buktinya Di SSCASN belum dapat Data yang benarnya gitu Jadi Duk Capilnya Kenapa masih belum bisa juga Di SSCASN Nah kalau menurut mereka sudah bisa Dan ini datanya dari mereka Ya berarti harusnya bisa daftar Gitu kan Wajib Sekali lagi tuh Teman-teman kalau punya masalah yang sama Masalah nih Kita nyanyakan dulu ke Duk Capilnya Sudah aktif atau belum Karena ya Seperti dijelaskan ke Jowita tadi Bahwa ya BKN itu Mambil datanya dari Duk Capil Pusat Ya jadi kita Tidak Apa ya Tidak melihat data yang dimana-mana Ya hanya dari Duk Capil Pusat Nah kalau ada masalah seperti Yaitu Teman-teman koordinasinya dengan Duk Capil Oke ada pertanyaan berikutnya lagi ya Kajita Ada nih Untuk daftar P3K Guru Pada waktu pendaftaran di web SSCASN Tidak ada kesesuaian antara Data di dapodik KTP dan ijasa Apa yang harus dilakukan Apakah harus Diubah nama pada KTP dan pada dapodiknya Agar sesuai dengan ijasa atau bagaimana Tidak perlu sih ya Mengubah data di KTP itu Kayaknya tidak perlu Mungkin ya memang berbeda gitu Misalnya di KTP Muhammad Muhammad Ridwan gitu Tapi di ijasa cuma M Ridwan gitu Itu tidak apa-apa Jadi saat mendaftar akun Gunakan nama KTP Muhammad Ridwan misalnya Tapi ketika masuk ke Kan setelah klik lanjutkan Itu kan masuk ke Form biodata gitu ya Itu ada inputan untuk Nama ijasa Nah nama ijasa itu Jadi kita copy dari nama KTP Kita tempel dari nama KTP Tapi itu bisa di update gitu Bisa di edit Jadi yang tadinya Muhammad Ridwan Ya diganti aja sesuai dengan ijasanya M Ridwan Karena untuk penetapan NIP sendiri Nanti yang kita gunakan adalah Nama ijasa Bukan nama KTP Tapi untuk pendaftaran Kita menggunakan data yang terdapat Di Dukcapil Yang sudah pasti dari nama KTP Jadi apa kalau beda Yang penting ketika nanti penetapan NIP Digunakan nama ijasa nya Oh iya Tanpa gelar Jangan sampai ada Ada lagi yang menuliskan gelarnya Di nama-nama sesuai ijasa Tanpa gelar Baik Pertanyaan berikutnya nih Saya sudah mendaftar ke formasi Ketiga ke guru Formasi guru bahasa Indonesia Ahli pertama Namun lupa pilih jabatan yang mau diambil Apakah bisa diubah kembali Untuk mengedit ulang pendaftaran Agar bisa isi form jabatan Yang lupa diisi Seperti yang tadi dibilang Nggak bisa lagi ya Mengupdate data yang sudah diisi Tapi sebenarnya sih Ya memang itu Nggak bisa diupdate lagi Mungkin untuk tahap 2 atau tahap 3 Baru bisa dipilih jabatan Nanti ditunggu tahap 2 Tahap 3 ya Untuk pilih formasi jabatan Kalau masuk diisi Untuk petiga ke guru Ini masih banyak ya Pertanyaan yang masuk Kita lanjut pertanyaan berikutnya nih Ada yang peserta tidak bisa Mencetak kartu pendaftaran Ketika klik menu Cetak kartu pendaftaran Yang muncul malah kartu awal Itu solusinya bagaimana Untuk kartu Ini agak meragukan sebenarnya pertanyaannya Karena Jarang sih dapet pertanyaan gini Sebenarnya kalau udah ngekliknya beneran Kartu pendaftaran Ya pasti kartu pendaftaran Atau jangan-jangan temannya Pelamar ini Salah klik kali ya Kartu akun Nanti nih kalian Bagi ngeklik kartu pendaftaran Soalnya di resume itu ada 2 tombol Pertama cetak kartu akun Yang kedua Cetak kartu daftar Kalau memang Yakinnya Tercetak kartu akun Dicetak lagi aja Kartu daftarnya Gak apa-apa itu Tidak ada batasan Untuk mencetak kartu daftar ya Iya Bisa kapan aja ya Lagi sudah Selesai sampai tahap resume Berikutnya lagi nih Saya akan mendaftaran CPNS Saya baru saja menikah Dengan pindah domisili Dan membuat kakak Dengan CP baru Dan saya sudah lapor Ke dinas Dukcapil Setempat Berapa kali sudah saya follow up Namun pihak CPNS masih proses Dan tidak ada perkembangan Apakah saya bisa menggunakan Nomor kakak lama Yang masih ikut orang tua Dan status lama Masih belum menikah Ataupun bagaimana Untuk Nomor kakak ya Kalau saran saya Itu ditunggu aja Sampai datanya benar Tapi Kalau misalnya Sudah hampir penutupan nih Sudah hampir Sudah misalnya tanggal 19 Itu belum juga benar Yaudah Daftar aja Pakai nomor kakak yang lama Yang penting bisa daftar Bisa ikut ujian Nanti karena Saya kurang tahu Ada gak ya Pe Instansi yang Menciaratkan Kakak Apa Kartu keluarga Tapi Rata-rata sih Enggak menciaratkan Kartu keluarga ya Jadi Kalau memang Sudah mentok banget Sudah hampir tutup Pendaftaran Tapi belum benar juga Itu Datanya Yaudah gak apa-apa Saran Saran dari saya pribadi ya Ini tidak mengatas Namakan BKN Saran dari saya pribadi Itu di Di upload aja Gitu Selama Nanti mungkin Kalau misalnya Menang Kalau misalnya lulus Mungkin ada penguploadan Kartu keluarga Itu bisa di Infokan aja Ke instansinya Kalau Memang Kartu keluarganya sebelumnya Sudah berganti Gitu Iya Sebenarnya sih Kartu keluarga itu Nanti digunakan Saat pemberkasan ya Mbak Iya Pemberkasan Banyak dokumen Yang dipindah Tahap akhir ya Kalau sudah lulus CPNS Kalau seperti ini sih Sebenarnya Kasusnya dulu Sama kayak Saya nih Kak Juwita Baru menikah Baru lulus kuliah Mau daftar CPNS Nah Kan Dulu saya Diampung Sekarang pindah ke Bekasi Nah untuk Antisipasi Saya Urus dulu itu semua Pindah KTP Pindah KK Yang baru Jadi ketika Saya daftar CPNS Udah Datanya udah baru semua Jadi mungkin Teman-teman juga yang Bisa jadi Pelajaran juga ya Mungkin Yang tahun depan Akan daftar Baru menikah Pindah domisili Ya Diurus aja dulu Jadi biar Tengah keteteran juga ya Waktu mau Mepet Mau pendaftaran KTP nya saya Pindah domisili Ini gimana Bisa pakai lama Atau yang baru Ini juga pertanyaan Berulang-ulang terus ya Pak Ya jadi Pakai aja dulu Yang lama KTP nya Nanti kan Bisa update Perubahan data Ketika Lulus Dan isi Dan isi daftar Di Instagram BKN Mungkin teman-teman Yang terlewat Mungkin Lagi lagi nanya Kak Kalau S1 Ilmu hukum Sama 1 hukum Boleh gak saya daftar Kak Itu Tanyanya itu Semua Selalu jurus Yang nanya jurusan Saya Saya Pasti jawab Ya teman-teman Boleh Konfirmasi ke Instansi yang Dilamar Karena itu Merupakan Kewendangan Instansi untuk Syarat-syarat Syarat-syarat Pendidikan Syarat-syarat Administrasi Yang lainnya Itu bukan Kewendangan Dari BKN Untuk Bisa Kira-kira Lulus apa gak ya Cuma nama saya Beda satu Huruf Akreditasi saya Beda-blah-blah Nah itu semua Harusnya ditanyakan Ke instansi Yang dilamar ya kak Jangan nanya Ke BKN BKN tuh Udah banyak sekali Aduan tentang Yang lain gitu Jadi jangan Jangan bikin Pusing ini lah Teman-teman Silahkan tanyakan Ke instansi Yang Sudah ada Di helpdesk Instansi Instansinya Instansi Yang lain juga Punya helpdesk Masing-masing ya kak Juwita Iya bener Jadi teman-teman Bisa Bisa tanyakan Langsung ke sana Kita lanjut Pertanyaan berikutnya Saya Tahun 2019 Sudah daftar CPNS Katanya Katanya sih Bisa login kembali Pada tahun Selanjutnya Tapi saya Gak bisa login nih Dengan akun yang lama Apakah saya harus Buat akun yang baru Oke Baru masuk Pertanyaannya Kelapor Ini Kita SSCASN Brand new Data ya Semuanya Namanya udah ganti Juga Formasinya ganti Datanya juga ganti Jadi Harus buat lagi Akun barunya Dari awal Itu Kita gak bisa Lupa kan yang lama Kita Kita fokus sama yang baru Yang baru Lupakan masa lalu Lupakan masa lalu Iya Buat yang baru lagi Gitu ya teman-teman Kalau yang Punya pertanyaan Yang sama Baru saja Kita bahas Selanjutnya nih Kenapa tidak bisa Sampai Tahap resum Padahal Udah isi Semua data Dan dokumen Wah Coba dicek lagi Pasti ada yang Kelewat itu Pasti Gak mungkin Gak bisa resum Soalnya yang lain Bisa resum Kenapa Kamu doang yang Enggak gitu Kenapa kamu doang Yang enggak Mungkin ini Uploadnya Dari Daftarnya Pakai handphone Jadi Mungkin ada Tampilan errornya Atau tampilan Peringatannya Mungkin gak kelihatan Di handphone Coba Coba kalau misalnya Yang menggagal resum Coba dulu sebentar Pindah ke PC gitu ya Lihat ada error Apa yang kelewatan Biasanya itu Di unggah dokumen Ada dokumen Yang lupa diunggah Padahal itu wajib diunggah Itu biasanya Menggagalkan error Atau ada yang lupa Di checklist Karena banyak Ada yang terlewat Di checklist Itu juga Enggak bisa Di resum Itu Oke itu ya Teman-teman ya Coba dicek lagi Buka di PC Jangan di handphone Karena ada Tampilan-tampilan Mungkin tidak terlihat Pada layar handphone Teman-teman Ya Sesuai dengan Caran dari Kak Juwita tadi Bukanya di PC Di laptop Atau di komputer Terus ada lagi Apakah lulusan S1 Bisa mendaftar Formasi untuk lulusan D3 Ini pertanyaan Berulang lagi Berulang lagi Ini Karena Sekarang kita Mau Menjalankan Sistem merit Itu ada Salah satunya adalah Sesuai kualifikasi Jadi Kalau mau daftarnya D3 Ya Pakailah kualifikasi D3 Jangan S1 Mau daftar D3 Itu gak bisa Pasti Ditolak Sama Insansi Jangan Karena kita pikir S1 kan lebih Lebih Dari D3 Pasti diterima Enggak ya Misalnya mau daftar Pakai ijazah S1 Itu gak bisa ya Tetap harus pakai Ijazah SMA Gitu Jadi Ya Sarannya Daftarlah sesuai dengan Kualifikasinya Jangan nanti Udah S1 Ini daftarnya S1 Melamar ke Formasi D3 Terus berasa Pekerjaannya Mas Saya S1 Ngerjainnya Pekerjaan ini Ada aja Ya Padahal dia Daftarnya ya D3 Harus terima nasib Sebenarnya Tapi nanti Tidak mau kerja Takutnya seperti itu ya Karena merasa Apa pekerjaan Yang seperti ini sih Yang dikasih ke S1 Gitu Jadi daftarlah Sesuai dengan Dikamnya Ya Jadi jangan nanti Udah pakai Formasi S1 Daftar di Formasi D3 TMS Dia ngajuin sanggah Tuh Jangan Jangan bikin kerja Mendingan Dari awal Sudah di Ini dulu ya Cari formasi Yang S1 Sesuai dengan Kualifikasi Teman-teman Banyak Informasi Buat S1 Sesuai dengan Jurusan Kalian Semua jurusan Ada ya Kayak Tinggal pilih Instansi Mana membuka Lama Sesuai dengan Jurusan kalian Terus Pertanyaan berikutnya Lagi nih Kalau sudah terdaftar Dapodik Dia bisa ngasih Daftar CPNS Di instansi lain Kalau sudah terdaftar Bisa Terdaftar di Dapodik Mau daftar ke CPNS Bisa Nggak ada yang Masalah sih Cuman kan Kenapa Kenapa kita buka P3K Guru Ini kan karena Ya memang Guru gitu Jabatan Guru Lebih banyak Di Dapodik Ada juga Di CPNS Tapi yang lebih banyak Di Dapodik Dan umurnya Juga Lebih Luas ya Rentang usianya Untuk mendaftar Di P3K Guru Dengan CPNS Kalau misalnya Pendidikannya Bisa mendaftar Ke CPNS Atau Umurnya Usianya juga Bisa mendaftar Ke CPNS Dan memilih CPNS Silahkan Daftar CPNS Itu nggak Nggak ada batasan Kalau kamu terdaftar Di Dapodik Harus P3K Guru Yang penting Kalian hanya Bisa pilih Salah satu Mau P3K Atau CPNS Jadi nggak bisa Dua-duanya ya Kak Pilih aja Salah satu Ini pertanyaan Yang masuk nih Dari di Kalau pertanyaan Ada beberapa Ya saya pilih Minta tolong Dijelaskan kembali Tentang kampus Yang belum Terakreditasi Pilihannya apa Ini buat Teman-teman yang Katanya sih Lulusan-lulusan Pertama ya Yang bukan Akreditasi Sebenarnya kan itu Tanyakan ke Instansinya ya Kak Iya sih Tapi Sesuai permenpan Memang kita Mempersyaratkannya Terakreditasi Sesuai ban PT Jadi Ya Gimana ya Ya itu Udah dijelaskan Kalau terakreditasi Sesuai ban PT Tapi kalau Misalnya Pengen nyoba Yaudah Nggak apa-apa Coba aja Pilih aja Lainnya gitu kan Kan bukan A bukan B B bukan C Jadi Pilih aja Pilihan Akreditasi Lainnya gitu Ya Kalau misalnya Udah pilih lainnya Berarti Nggak bisa daftar Kumlot ya Karena Kumlot kan harus Keduanya A ya Jadi Dicoba aja Daftar Siapa tau Memang Instansinya Memenuhi Syarat kan Meng-MS kan Coba aja Ya Terakreditasi Ban PT Dan juga Bisa akreditasinya Akreditasinya Kena harus Dilegalisir Ya Nah Kalau ini Di alur Daftar instansi Disuruh Lapirkan Sertif Akreditasi Prodi Sebentar Tidak ada Form untuk Upload Di web Di Dilemon Instansi Disuruh Upload Akreditasi Itu Instansinya Apa ya Itu harus Di Kalau Coba dibaca Dibaca lagi Untuk upload di web Siapa tau Ada yang Ijasa Akreditasi Siapa tau ya Tapi kalau Misalnya Memang gak ada Disatukan aja Dengan Ijasa Kalau memang Bener-bener Gak ada Dan memang Disyaratkan Disatukan saja Di dokumen Ijasa Atau Transkrip Terus ada Lagi nih Nanya Tentang Ini yang Pelamar BKN Atau Pelamar lainnya Mengsyaratkan Tufel Tufel Itu kan Disyaratkan Untuk Dua tahun Terakhir Teman-teman Ada yang Nanya nih Kalau sertifikat Tufel Saya Kada luarsa 2020 Bulan Bulan Oktober Misalkan Masih bisa Dipakai Atau Enggak Sedangkan Syaratnya Itu Dua tahun Terakhir Gimana Ini pertanyaannya Kalau memang Disyaratkan Dua tahun Terakhir Gunakan Tufel Dua tahun Terakhir Jangan Jangan Bandel Gitu loh Udah disuruh Dua tahun Terakhir Misalnya Tapi kalau Misalnya Kada luarsanya Itu cuma Setahun Ya coba aja Nanti Ketika Ditemesin Ini Hack ya Dan saya Ketika Ditmesin Ya bilang Aja Itu kan Dua tahun Terakhir Masih Ada Gitu Tapi Parannya Gitu Sebenarnya Banyak yang Mengeluh Gini Kok Kalau Test Tufel Baru Ini kan Lagi PTKM Test Tufel Pada Tutup Sebenarnya Kalau Ditanyakan Verifikator Verifikator Instansinya Itu Kalau Dimansirkan Dua tahun Terakhir Dan Misalkan Testnya November 2019 Jadi kan Belum Dua tahun Sebetulnya Masih bisa Digunakan Ya Itu Belum Dua tahun Silahkan Aja Teman-teman Menggunakan Tufel Yang Ada Selagi Itu Hitungannya Masih Sama Dengan Atau Kurang Dari Dua Tahun Berjalan Lanjut lagi Ini Banyak Sekali Sambil Baca Baca Boleh Kajita Boleh Pilih Pertanyaan Dari Netizen Ini Aku Baca Saya Bisa Ikut Tes Tiga Tahap Tiga Karolintas Provinsi Saya Rencana Nikah Itu Nikah Di bulan Tahap Tiga Tes Itu Gimana Nanti Kakak Sama Status Dikah Tipe Gak Apa Sih Kalau Yang Lulus Nanti Yaudah Gak Apa Kita Juga Banyak Yang Terlalui Selama Tahapan SSCN Eh Tahapan SSC SN Gak Masalah Silahkan Go ahead Aja Kita Cari Pertanyaan Lagi Yang Masih Ngedm Saya Juga Banyak Ada Kolom Pertanyaan Teman Teman Di Back Go ID Official Sampai Ngedm Jam Satu Malam Jam Dua Pagi Aduh Teman Teman Bisa Katanya Kuali SSC ASN Itu Lama Bu Balasnya Bukannya Lama Itu kan Aduan Banyak Yang Masuk Jadi Kurang Lebih Terus Belasan Ribu Yang Masuk Aduan Teman Teman Bersabar Kalau Memang Pertanyaannya Belum Dijawab Ini Kalau Saya Sudah Daftar Sekolah Kedinasan Lalu Saya Daftar CPNS Bisa Bisa Yang Nggak Di Saya Daftar P3K Guru Tapi Mau Daftar CPNS Juga Di Saat Di Periode Yang Sama Itu Nggak Bisa Pilihannya Satu Kan Nggak Bisa Pilih Dua Dua Ini Jangan Jangan Yang Ngedm Saya Pertanyaannya Sama Tanya lagi Dia Disini Tanya lagi Disini Yang Penting Dijawab Tanya Sumpah Iya Lagi Lagi Nih Saya Mau Tanya Soal Jabatan Di BKN Apakah Yang S1 Bisa Daftar Jabatan Dengan Persyataan S1 Ekonomi Management Wah Saya Sebagai Lulusan Ilmu Komputer Kurang Paham Ya Perbedaan Dan Kedua Kedua Apa Nama Ini Kedua Pendidikan Ini Satu Management Gimana Ya Manajemen Sama Ekonomi Ya Beza Ekonomi Kan Ada Cabangnya Lagi Ekonomi Management Ekonomi Pembangunan Ekonomi Akuntansi Kalau Kata Saya Pribadi Itu Beda Ya Sama Management Kan Ada Lagi Management Apa Manajemen Apa Gitu Siapa Tau Nanti Nggak Sesuai Dengan Jabatannya Kan Bakupnya Nanti Malah TMS Kalau Yang Itu Misalkan Saya Dulu Persyaratannya Komunikasi Biasanya Saya Ilmu Komunikasi Itu Bisa Yang Seperti Itu Ya Mungkin Itu Tidak Jauh Ya Kalau Ekonomi Management S1 Management Itu Berbeda Menurut Saya Saya Juga Dulu Daftarnya S1 Komputer Saya S1 Ilmu Komputer S1 Bisa 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 Seperti Itu Bisa Ada Kata Ilmu Ilmunya Itu Masih Banyak Pertanyaannya Ada Lagi Saya S1 Ekonomi Gelar Akademik SE Prodi Perbankan Syariah Apakah Bisa Mendaftar S1 Ekonomi Kalau Dari Namanya Sudah Beda Syariah Dengan S1 Ekonomi Mungkin Jabatan Yang Di S1 Ekonomi Ini Mungkin Tidak Akan Bisa Dikerjakan Oleh S1 Syariah Bukan Enggak Ya Saya Gak Bisa Bilang Gitu Sebenarnya Maaf Ya Tapi Maaf Soalnya Ada Kejadian S1 Hukum Yang Mendaftar S1 Hukum Islam Itu Di TMS Karena Beda kan Pelajar Yang didapat S1 Hukum Dengan S1 Hukum Islam Mungkin Ini S1 Dia Mau Mendaftar Sebagai Hakim Tapi S1 Hukum Islam Kan Pasti TMS Beda Ya Kalau Mau Yakin Lagi Tanyakan Ke Instansi Yang Buka Lawongan Ya Karena Kan Sebenarnya Verifikasi Itu Sebenarnya Kewenangan Mereka Mereka Ada Kebijakan SAP Ekonomi Boleh SAP Ekonomi Apa Aja Yang Mendaftar Seperti itu Karena Instansi Berbeda-beda Persyaratan Nah Lagi Kakak Kakak Apakah Kartu Akun Berpengaruh Untuk Proses Administrasi Soalnya Di Kartu Akun Saya Jenis Selamin Apa Yang Terpotong Jenis Selamin Salah Ya Enggak Iya Dia Enggak Masalah Ya Enggak Masalah Mungkin Wanita Suatu Ketika Ada Permasalahan Nih Terus Saya Daftar Kenapa Enggak Bisa Daftar Itu Bisa Ditunjukin Ini Kartu Akun Saya Bukti Saya Sudah Mendaftar Oke Ada Lagi Nanya Si Bertanya Untuk DPD Kenapa Tidak Ada Pilihan Lokasi Ujian Atau Saya Submit Aja Ada Yang Memang Tidak Kelihatan Lokasi Ujian DPD Ya DPD RI Ya Infansinya Menentukan Sendiri Lokasi Ujian Jadi Serta Diumumkan Kemudian Mungkin Ada Beberapa Instansi Yang Memang Mau Memetakan Sendiri Pesertanya Mau Ujian Buka Lokasi Mandiri Nah Ini Banyak Lohat Jurusan Pada Ragu Lulusan Ini Boleh Ngedaftar Disini Banyak Stalin Yang Ragu Jadi Kayak Maju Mundur Nih Kalau Daftar Aduh Dilulus Nggak Ya Lihat Banyak Pertanyaannya Sama Banget Tentang Jurusan Kita Pilih Pertanyaan Yang Lain Nih Lagi Ini Tufel Tufel IPP Atau PBT Sama Tidak Dan Masukin Unid Penempatan Format Kurat Lamaran Sesuai SINH Sesuai Lampiran Dari Instansi Karena Beda Tergantung Ini Kalau IPP Atau PBT Tergantung Instansinya Ya Memang Syaratnya Mana Para Para Pertanyaan PBT Paper Based Test Atau Yang ITP Juga Bisa Yang Penting Sertifikat Sertifikatnya Masih Laku Ya Kalau Misalnya Memang Disyaratkan Itu ITP Untuk Penulisan Nilainya Itu Adanya Tufel PBT Diisi Aja Tufel PBT Gak Apa Karena Itu Rentang Rentang Apa Rentang Nilainya Sama PBT Dengan ITP Gak Apa Penting Nilai Minimumnya Terpenuh Ya Ini Ada Pertanyaan Bu Kalau Tes P3 Guru Gelombang Tiga Apakah Harus Daftar SSCIS Sekarang Iya Harus Didaftar Sekarang Karena Kalau Misalnya Tidak Di Resum Itu Kita Tidak Mencatatnya Sebagai Pendaftar Nanti Gelombang Tiga Malah Tidak Bisa Tidak Bisa Daftar Lagi Tidak Bisa Memilih Malah Nanti Di Gelombang Tiga Jadi Harus Di Akhiri Pendaftaran Dari Tahap Satu Ini Iya Pokoknya Yang Ikut Tahap Dua Tahap Tiga Semua Harus Nyelesaikan Sampai Tahap Resume Di Tahap Satu Ya Jangan Sampai Salah Nanti Malah Yang ada Tidak Bisa Ikut Proses Selanjutnya Sudah Lewat 35 Menit Tidak Juwita Mas Diri Iya Karena Memang Waktunya Terbatas Karena Memang Selain Live Ini Kan Juga Kaju Ita Juga Banyak Mengurusi Masalah Teknis SSCISN Jadi Mohon Maaf Teman Teman Karena Memang Tiap hari Kita Pelat Waktunya 30 Menit Saya Nambahin Sedikit Sebenarnya Bukan Nambahin Sini Ngingetin Lagi Kita Jangan Bosen Bosen Ya Kaju Ita Mbak Ratna Ngingetin Saya Scroll Scroll Tadi Juga Pertanyaan Itu Kebanyakan Itu Pertanyaan Berulang Hampir Membalas Apa Malas Membaca Sebenarnya Itu sih Kuncinya Dua Itu Jadi Silahkan Ditonton Lagi Video Kita Dari Hari Pertama Sampai Hari Sesi Kedelapan Kemudian Juga Dibaca Jadi Jangan Sampai Merasa Tidak Dibalas Pertanyaannya Ya Karena Teman Teman Sendiri Nanyanya Kebanyakan Dan Itu Sebenarnya Bisa Dicari Jawabannya Seperti Itu Ada Closing Statement Mungkin Dari Mbak Juhita Mbak Ratna Ya Silahkan Mbak Juhita Mungkin Lebih Banyak Perhatian Tapi Sebelumnya Saya Bilang Lagi Tidak Busen Saya Dicek Kembali Datanya Jangan Sampai Ada Salah Terus Eh Malah Minta Diganti Kita Tidak Akan Bisa Mengakomodir Seperti Itu Ya Terus Kalau Sebelumnya Saya Bilang Jangan Terburu Buru Sekarang Saya Mau Ingatkan Teman Teman Kalau Direncanakan Tanggal 21 Kalau Berjalan Sesuai Rencana Tanggal 21 Sudah Mau Diakhiri SSN Jadi Mulai Dilihat Lagi Satu Per Satu Jangan Sampai Ada Yang Kelewat Kalau Misalnya Jangan Sampai Ada Yang Belum Diurus Jangan Sampai Di Tanggal 21 Ada Yang Belum Belum Bisa Dirisi Jadi Harus Benar-benar Ligat Dan Terisi Dalam Pengisian Ini Karena Ini Adalah Tahap Tertama Jangan Sampai Di Tahap Pertama Saja Kita Sudah Gagal Kita Dari BKO Terutama Dari Tim Teknis Sisi AFN Itu Merima Kritik Dan Saran Dari Teman-teman Kita Akan Mengakomodir Kita Akan Mengimplementasikan Kritik Dan Saran Itu Kalau Memang Itu Bisa Dilakukan Dan Tidak Membuat Kita Membuat Masalah Di Kedepannya Jadi Kita Akan Terima Sesuatu Saran Yang Disampaikan Dengan Baik Jangan Sampai Mau kritik Saran Tapi Kata-katanya Bikin Saya Banyak Mendapatkan Kata-kata Yang Membaca Seperti Itu Ya Dibiarin Sebenarnya Sebagai Masyarakat Indonesia Yang Katanya Ramah-ramah Kita Gunakan Kata-kata Yang Baik Kita Mau Memberikan Seperti 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 Semoga Jadi Pahala Ya Mungkin Itu Mbak Na Ada Pantun Mbak Na Oh Tidak 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 Cuma Mengingatkan Kepada Netizen Yang Mengikuti Siaran Langsung Ini Jangan DM Saya Rame-rame DM Aja Ke BKN Go ID Oficial Disitu Ada Mimin Mimin Akan Siap Menjawab Ini Mas Beri Diteror Jam Satu Malam Ngedm Ada Jam Nua Ngedm Aduh Ini Mungkin Sama Mbak Junita Diteror Juga Mungkin Teror Kita Bisa Jawab Kita Bisa Jawab Kita Jawab Kalau Bersabar Teman-teman Kalau Pertanyaannya Yang Ditanya Itu Yang Sudah Berkali-kali Kita Infokan Kita Bila Coba Cari Dibaca Lagi Atau Ditonton Lagi Sejaran Kita Yang Kemarin Kemarin Iya Betul Oke Berarti That's it Untuk Hari ini Terima kasih Banyak Waktunya Mbak Nana Mbak Juwita Sehat-sehat Selalu Apalagi Mbak Nana Lagi di kantor Kayaknya Kayaknya Di ruangan Mbak Juwita Jangan-jangan Di ruangannya Mas Aryo Lagi Numpang Di PDP Oke Udah Sehat-sehat Semua Teman-teman Juga Sehat-sehat Ingat Tadi Mbak Juwita Menggarisbawahi Tanggal 21 Jadi Kalau bisa Jangan Mempet-mempet Pendaftarannya Ya Oke Kita ketemu lagi Besok Di jam Yang sama Dengan Narasumber Yang berbeda Nanti Sekali lagi Terima kasih Banyak Waktunya Mbak Nana Mbak Juwita Ya Bye Semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Juwita Teman-teman